Di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian bagaimana caranya transfer whatsapp dari ios ke ios lagi Nah caranya ini cukup mudah dan gampang yang kalian perlukan itu adalah pc atau laptop Nah kalau misalkan kalian udah ada laptop atau pc Jangan lupa kalian download toolsnya, linknya udah gue sertakan di deskripsi Nama toolsnya ini yaitu joyo share whatsapp transfer dan udah support ios 18 Nah caranya ini sangat mudah dan sangat gampang Kalian bisa klik free trial atau buy now Yang pertama kalian download dulu, toolsnya itu bisa transfer whatsapp dari ios ke ios lagi Terusnya bisa backup whatsapp kalian, bisa restore whatsapp kalian dengan sangat mudah Kalau misalkan udah kalian download, nah kalian terus install nih aplikasinya Untuk downloadnya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi Ya udah gue sertakan linknya biar sangat mudah Kalau udah di install, kalian buka dan kalian tinggal pilih aja Yang mau kalian pindahin itu whatsapp atau whatsapp bisnis Disini gue tunjukin whatsapp Fiturnya ini banyak banget, dia ini bisa transfer whatsapp, backup whatsapp, restore whatsapp Dan export file yang ada di whatsapp kalian ke pc atau laptop kalian Disini kalian harus colokin menggunakan kabel data kedua hp kalian Dari iphone yang lama ke iphone yang baru atau sebaliknya Nah kalau misalkan udah kalian tinggal klik aja transfer Kalau kalian udah klik transfer, kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya Disini selesai, nanti kalau misalkan 100% dia otomatis bakalan selesai Nah disini kalian tinggal tungguin aja karena lagi proses backup yang ada di source device kalian Kalau misalkan udah kalian tinggal klik aja nih Kalian harus login ke whatsapp di hp baru kalian Kalian tinggal login, habis itu tinggal tungguin sampai 100% tadi selesai Kalau sudah sukses tulisannya whatsapp data transfer sukses Kalian klik aja done Nah kali ini udah selesai, kalian tinggal lihat hp kalian Nanti hp kalian yang satu ini bakalan restart ya Terusnya kalian login whatsapp kalian di hp Kalian yang satunya lagi masukin nomernya seperti biasa Terusnya masukin juga kode otp nya Nah kalau misalkan udah kalian tinggal masukin aja data-data kalian Ya nanti pas masuk whatsapp itu semua data-data sama chattingan kalian tuh udah otomatis Tertransfer dari hp lama kalian ke hp baru kalian Nah jadi tools ini tuh berguna banget buat kalian yang mau transfer whatsapp Atau kalau kalian mau backup whatsapp, restore atau mau export whatsapp Kayak message, foto, kontak dan lain-lain tuh bisa lewat aplikasi ini Nah buat kalian yang mau download linknya di deskripsi ya Segitu dulu aja videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe